Mbak Lisa sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang portofolio Sobat Investor juga boleh dong prediksi indeks harga saham kebungan untuk satu minggu ke depan? Prediksi untuk IHSG kita lihat kemarin sempat mencoba di atas 7 ribu dan sudah dicoba berkali-kali namun kelihatannya resistennya ini cukup kuat ya. Mungkin karena ada pengaruh dari global market yang masih uncertain di mana FOMC pun juga akan mengadakan meeting dua hari ke depan. Jadi IHSG namun walaupun resistennya berat tapi kita punya support juga very strong. Jadi walaupun kita turun ke level 6.900, 6.900an itu kita masih tetap bisa bertahan dan kemarin hari Jumat mencoba lagi di angka 7 ribu. Jadi view kami dari sekuritas kami, kami melihat bahwa memang uncertainty itu masih tidak bisa diabaikan tapi ini fundamental kita pun juga cukup kuat untuk tertahan di support kita di 6.900. Oke baik. Nah Ibu Lisa kalau misalnya kita melihat indeks harga saham gabungan kita yang mencoba untuk menembus 7 ribu. Nah pandangan untuk akhir tahun ini kira-kira bakalan nembus atau tetap bertahan di saat ini gitu ya Bu ya? Baik. Saya sendiri pribadi representatif dari tim riset kami kelihatannya 7 ribu itu sangat mudah untuk ditembus dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Kita sekarang sudah memasuki mid-September ya di mana sudah pengetahuan umum ya kalau Desember itu banyak sekali window dressing dan kita punya fundamental juga pre-post-covid itu doing very well. Jadi sangat tidak bisa dipungkiri dan kami cukup confident angka 7 ribu itu pasti akan bisa ditembus. Namun jika ditanya apakah bisa menembus angka 7 ribu 200 atau 7 ribu 300 itu masih menjadi pertanyaan. Oke baik. Berharapnya tembus aja dulu 7 ribu dan bisa bertahan ya sama investor ya. Seperti itu ya Ibu Lisa. Tadi ada yang komentar Ibu Lisa keren katanya gitu. Nah Bu Lisa kalau misalnya dari sudut pandangnya Bu Lisa dan tim nih mengenai e-commerce 2023 ini bagaimana ini Bu? E-commerce ya kita bicara spesifikly industri e-commerce. Kenapa kakak memilih industri e-commerce? Kayaknya saya sudah mendapat bayangan dengan adanya hot topic lately mengenai TikTok ya. TikTok e-commerce yang sempat mencuri perhatian market share. Maksudnya mencuri market share-nya Tokped maupun buka dan beli. Dan sempat juga di ban akhirnya. Jadi kita melihat apakah masih ada prospek begitu ya kak ya. Saya melihat industri ini masih akan menghadapi situasi yang challenging. Tidak akan mudah sampai akhir tahun ini mereka akan mendongkrak dan naik secara signifikan. Considering there are other industries yang lebih menarik daripada industri e-commerce ini. Itu view dari kami. Oke baik. Nah kalau misalnya kita ini mau membeli e-commerce-e-commerce tanah air nih Ibu Lisa. Pandangan Ibu Lisa apakah kira-kira ini waktu yang tepat atau hold dulu untuk WTNC atau bagaimana Ibu Lisa? Nah ini cukup menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat e-commerce di Indonesia ini kan memang baru launching. Kalau kita lihat Bukalapak itu launching di tahun 2021. Terus Gotoh itu launching di Maret 2022. Dan beli di Oktober 2022. Relatively baru. Dan kalau kita lihat performance mereka sejak launching, sejak IPO. Harganya itu undrop cukup signifikan. Kecuali saham beli tentunya. Yang dimiliki oleh grup Ponglomerat. Dan kalau dilihat dari bandarmologinya. Maksudnya dari peruksamnya. Itu ditahan cukup kuat oleh salah satu sekuritasi emitem. Jadi kita coba fokus di dua emitem yang drop-nya cukup signifikan. Which is Gotoh dan Buka. Kalau kita lihat prospek Gotoh, for example. Itu di tahun 2023. Laporan keuangan First Offense sudah keluar nih. Walaupun angkanya itu masih merugi cukup dahsyat. Kita bisa melihat segi positifnya kerugiannya mengecil. Begitu pula dengan Buka. Yang kerugiannya juga mengecil signifikan. Berkat dari hasil investasi di portfolio mereka. Mereka investasi di banyak di obligasi maupun deposito ya. Dari hasil IPO prosedingnya mereka. Nah, bagi sobat-sobat atau teman-teman yang consider mau invest di saham-saham ini. Menurut opini kami, sebaiknya jaga money management. Ya, sangat penting itu dijaga. Karena mengapa kita bicara seperti itu? Sekali lagi, industri yang lain itu masih banyak yang jauh lebih menarik. Dan kalau kita bilang saham itu murah, perlu kita jajaki kembali. Apa itu konsep harga murah? Jadi, kalau kita lihat dari harga price to book value. Berhubung ini hanya e-commerce, hanya tiga yang berkecimpung di Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan mereka dengan industri yang ada. Kalau kita bandingkan dengan misalnya global players like Amazon or Alibaba for example yang ada di negara Amerika. Itu mereka sudah lebih dulu berkecimpung di bisnis e-commerce. Dan mereka sudah mempunyai ekosistem yang sangat-sangat luar biasa. Mereka sudah punya iCloud, mereka punya bisnis unit yang terintegrasi. Sehingga bisnis mereka pun juga sudah jauh lebih advance daripada bisnis e-commerce di Indonesia. Opini kami melihat dari ekosistem yang ada saat ini. Cukup menarik ya, Goto dan Buka. Kita bandingkan mereka berdua. Itu mempunyai target market yang berbeda-beda ya. Kalau Buka itu lebih ke B2B. Sedangkan Goto itu lebih ke retail. Dan Goto is also doing a very great job membangun ekosistem. Yang cukup menarik kalau saya lihat. Dan mereka terus berinovasi untuk mencari memperluas ekosistemnya mereka. Dan tidak bisa dipungkiri lagi yang cukup menarik adalah Bapak Petrik Waluyo sendiri turun gunung. Turun gunung untuk masuk ke dalam bisnis baby-nya ini. Jadi kalau kakak menanya bagaimana boleh kami invest di 3 item ini. 3 item ini ya diukur, cash management tolong diperhatikan. Jangan semuanya cemplung ke industri ini. Karena masih banyak industri yang lebih menarik. Tapi kalau dari segi harga, dari segi harga memang betul Goto dan Buka saat ini at their very lowest point. Saya tidak bilang paling murah karena mesin bisa akan burun, of course. Oke baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau berinvestasi di sektor manapun tetap memperhatikan money management-nya ya Bu Lisa. Betul sekali. Oke baik. Dan jangan lupa sobat investor tetap menganalisa fundamental dan teknikalnya nih. Pesan dari Bu Lisa tadi. Nah Bu Lisa kalau misalnya kita membicarakan mengenai pergerakan saham ya. Nah sebenarnya e-commerce ini sentimen-sentimennya apa saja sih yang mempengaruhi pergerakannya nih Bu Lisa? Satu yang pasti sentimen dari global. Kalau di Amerika ada tolak ukur yang namanya Nasdaq ya yang mengukur tentang saham-saham teknologi yang terjadi di situ. Jadi of course kita punya e-commerce ini secara tidak langsung ada impact-nya jika saham di luar negeri itu saham teknologinya lagi bullish. Dan kita pun juga pasti akan mengikut. Terus apalagi ya dari segi siklikal. Siklikal itu ya seperti biasa. Maksudnya kalau misalnya saya tadinya kaget sih. Saya pikir siklikal itu hanya lebaran dan Natal gitu ya. Lebaran dan Natal gimana orang-orang shopping. Tapi ternyata ini sekarang tiap bulan orang shopping gitu ya. Jadi ada 7000, ada 88, ada 99 gitu ya. Oh apparently this is like every month thing gitu ya. Cuman kalau kita tidak bisa pungkiri, orang belanja itu kalau kita lihat trend revenue-nya goto maupun buka, saat ini sudah cukup stagnan saya lihat ya. Jadi ini cukup menarik karena apakah orang itu sudah bosen belanja, itu satu, atau mereka sudah mulai shifting ke pemain-pemain baru yang suka bakar-bakar uang. Contoh seperti TikTok. TikTok itu harga mereka bisa jauh lebih murah daripada goto maupun buka, maupun beli gitu. Saya dengar-dengar karena saya sendiri bukan tukang belanja online, Kak. Jadi saya kalau suka dengar dari teman-teman gitu ya, dari mbak di rumah, dari supir saya gitu, mereka selalu bilang, Nom, ini belanja di TikTok jauh lebih murah loh, Nom. Oh, berarti mereka lebih bakar-bakar duit. Jadi kalau saya lihat ada korelasinya ya. Korelasi di mana revenue dari pemain-pemain three big players ini sudah at a stagnant level. Tapi kita juga bisa lihat nanti di bulan Desember, biasanya kalau Christmas gitu ya, akhir bulan itu orang juga cenderung lebih membelanja sih. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai TikTok nih, seperti yang udah Bu Liza singgung tadi. TikTok kan seperti yang udah kita ketahui, telah mendominasi Indonesia ya, Bu Liza ya. Kayaknya hampir setiap orang punya TikTok, hampir setiap orang tuh udah merasakan belanja di TikTok. Nah, dengan adanya TikTok ini gimana nih? Pengaruh e-commerce kita nih di tanah air. Oke. Kalau sebelum TikTok mungkin kakak pernah dengar Shopee ya? Iya. Shopee. Shopee itu juga cukup bencang. Nah, sebelum ini saya juga melihat Shopee itu adalah big threat for Gotoh dan for Beli. Absolutely ya. Terus, tapi kok saya lihat, wow, ini it's not going to be easy nih untuk sustain. Gimana? Jadi maksudnya kalau kamu mau menjadi raksasa, make sure you become the giant yang bisa sustain. Nah, TikTok ini adalah pemain baru. Ya, of course dari China yang mereka very aggressive. dan mereka mengikuti trennya Shopee. Saat Shopee datang ke Indonesia. Jadi, it's about burning money and how strong their power to burn more money. Karena when burning money itu sudah over, the period is over, jadi kompetisi akan kembali lagi seperti normal. Then, yang paling, apa namanya, paling stabil, aplikasinya stabil, dan harganya juga stabil, biayanya stabil, itu yang akan menang, tujuan-ujungnya. Jadi, TikTok ini masih too early to tell, kalau menurut pendapat pribadi saya. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang, oh, sangat early sekali ya, untuk TikTok itu benar, karena aplikasi atau e-commerce yang lain ini, udah banyak tambahan biayanya ya, Ibu Lisa ya. Itu yang buat kita sebagai orang Indonesia juga berpaling. malah terkadang itu kalau misalnya kita belanja, lebih besar biaya tambahannya daripada produk yang kita beli gitu ya, Ibu Lisa ya. Betul, betul. Jadi, otomatis orang berpaling ke aplikasi yang zero cost ya, Ibu ya. Pasti itu. Iya, benar sekali. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya kita membahas tentang prospek sahamnya nih, kita membedah dulu untuk prospek saham Gotoh, ini kira-kira dari support ataupun resistance-nya di mana Ibu Lisa? Oke, Gotoh itu, tunggu sebentar, saya buka sebentar. Kalau kita lihat Gotoh sekarang sudah main-main di level 90-an ya. Dan Gotoh ini cukup menarik karena kemarin sempat masuk ke MSCI, di mana dia melakukan pelompatan yang signifikan sekali, itu terjadi di bulan Juni, ya. Terjadi satu hari mereka melompat signifikan karena masuk ke MSCI. Then after that, they go down again. They went down again. Nah, sejak dia turun, itu mereka mencoba support di level 106 dan akhirnya gagal break juga di 106. Dan sekarang mereka mencoba di all time low mereka, which is at 83. Jadi, kalau ditanya support dan teman-teman mau coba untuk trading di sana Gotoh, boleh consider jika mereka menyentuh level di angka 88 ke bawah. Ya, itu pun juga again remind about the money management, karena kita tidak pernah tahu apakah mereka akan beri support, gitu. Kalau untuk terbang, sekali lagi saya bicara momentum sektor ini masih belum terlalu menarik. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk sobat investor yang koleksi Gotoh, sudah tahu ya, support ataupun garis resistennya. Kalau sudah tidak memungkinkan, boleh di cut loss. Kalau memang sudah untung, boleh nih untuk take profit, ya. Ibu Lisa, ya. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya kita melihat prospek saham dari Buka sendiri, gimana ini, Ibu Lisa? Oke, sekarang kita lihat Buka. Buka itu, dia harga IPO-nya sangat amat tinggi, ya. Dan mereka, saya perhatikan, cukup konsisten bertahan di level 220-230. Rangenya selalu di situ. Dan kemarin mereka juga mencoba untuk break the resistance di angka 268, dan akhirnya gagal. Dan sekarang mereka bermain di level 234 lagi. Which is, kita recommend untuk bisa buy on weakness, jika mereka tembus di bawah 234, dan ngasih di atas angka 225. Itu rekomendasi kami untuk saham Buka. Sekali lagi, Jangan berpikir bahwa ini sudah murah, karena kita tidak pernah tahu. Tapi kita perlu take note juga ya, bahwa saham Buka ini, mereka disupport oleh grup yang cukup strong, ya, EMTK. Jadi, grup panglomerat yang kelihatannya mereka juga mencoba memaintain saham ini untuk tidak jebel. Jadi, boleh untuk trading, dikonsider jika mereka bertahan di level support mereka di 234. Antara 234 sampai 225. Seperti itu. Oke, baik. Antara 234 sampai 225 untuk garis supportnya. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya e-commerce yang satu ini beli-beli, beli kode imitannya, itu bagaimana untuk prospek sahamnya? Oke. Saya tidak mau bias ya, beli itu memang adalah grup panglomerat yang besar. Oke. Kalau kalian lihat dari bid offer maupun dari liquidity mereka, itu mereka sudah hampir tidak ada, tidak liquid kasarnya. Bid offer mereka sangat tipis. Artinya apa? Artinya memang tidak banyak trader yang tertarik trading saham tersebut. Gitu ya. Dan, tapi menariknya dari saham ini, mereka selalu komisisten dijaga. Ya, dari harga IPO-nya beli di 450, sekarang masih bertahan di angka 452. Mereka sempat coba naik di post IPO, tapi akhirnya kayaknya gagal, dan itu pun juga kayaknya market euphoria. Sekarang mereka main di level 452, and has been in that level for quite some time. Jadi, kalau menurut saya pribadi, jika boleh dibandingkan antara tiga, fokus on buka. Buka itu lebih dinamis untuk trading. Gotoh juga boleh diperhatikan jika mereka melemah di angka 88, tadi yang saya bilang, karena boleh mengambil momentum swing ya. Jadi, 88 kalian boleh take profit jika sudah mendekati status. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi, yang liquid untuk trading ini, ada pilihannya buka maupun gotoh, yang memang bagus untuk trading pergerakannya ya, Bu Lissa ya. Betul. Bisa diambil momentum. Oke, baik. Jadi, jangan kebalik ya, Sobat Investor ya. Nah, Bu Lissa ada pertanyaan dari Sobat Investor, dari Ednanda Prayoga. Ibu, Ibu, kalau pergerakan AMMN bagaimana? Itu off topic nih, Mbak ya. Ini bukan dikini tentang sektor e-commerce. Makanya tadi saya bilang, masih banyak sekali industri yang menarik gitu ya. Oke, Aman. Aman ini adalah saham yang luar biasa. menjadi sorotan nih di dunia para investor. Karena mereka tidak pernah turun. Trendnya itu hanya naik. Oke. Nah, yang saya bisa share dari view kita adalah, perhatikan mereka punya bid offer. Jadi, kelihatannya barang ini yang floating di market sudah tidak banyak. Oke, jadi semuanya dipegang oleh either emiten atau liquidity provider mereka. Begitu loh. Jadi, kalau mau trading atau moping, terutama untuk simpen panjang, boleh berhati-hati. Karena Iman Saham sudah relatively very high. Oke, tapi never say never. Karena kita sudah melihat Bian juga lari kemana ya. DMMX juga waktu itu larinya kemana gitu. Kalau disuruh untuk crowd, tidak terlalu menarik. Karena ini saham beredar di pasar sangat sedikit. Masih banyak yang lebih menarik. Oke, baik. Nah, tadi sobat investor yang nanya siapa tadi yang nanda prayogana. Sudah tahu ya jawabannya kira-kira apa. Oke, baik. Bu Lisa, pertanyaan selanjutnya dari sobat investor dari Daniel Pranata. Ibu mau nanya, kalau pergerakan BBCA bagaimana? Kemarin sempat naik, sekarang turun di 9 ribuan lagi. Oke. BBCA, the very expensive saham yang kita pernah tahu juga ya. BBCA itu juga saham yang sangat solid, dan saham umat berjuta, berjuta umat. Saham favorit. Saham favorit, betul. Jadi kalau kalian pegang BBCA, mungkin saran saya kalian bisa enak tidur lah. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri. Kalian yang mungkin masuknya di level 9.400, mungkin sekarang sedikit nervous. Karena memang mereka mencoba mendekati 9 ribu. Artinya apa? Kalau kalian manajemen money-nya bagus, money manajemen bagus, boleh dicicil BBCA. Terutama jika mereka break di bawah 9 ribu. Itu aja. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai 4 big banks ini, sebenarnya kalau mau ditinggal tidur bisa, tapi agak deg-degan juga ya Ibu. Itu gimana nih Ibu? Apakah kita memang benar-benar, yaudah kalau lagi menyuntuh support, atau melemah, kita beli ini, nyicil untuk masa depan. Benar nggak seperti itu? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Jadi, saham 3 big banks ini, 3 atau 4 big banks, or even yang second tier, itu teman-teman investor, atau teman-teman trader ini, tidak perlu worry. Karena benar, sekali lagi anak tidur, kalau mereka turun pun juga ukurannya terbatas. Tidak mungkin sampai jubol kayak COVID. Banyak orang yang berekspektasi, ayo BBCA turun lagi ke 5 ribu. Kita berdoa lebih keras lagi gitu ya. misalnya ini sangat tipis. Jadi kalau misalnya ada koreksi, justru itu adalah momentum yang tepat untuk bisa berjicil. Seperti yang tadi kakak bicara. Oke, baik Ibu Lisa. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi dari Sobat Investor, dari Etmuh Isak Yunus. Kalau PT BA ini kira-kira ribbon-nya kapan? Oke. PT BA itu saham batu barang. Kenapa saya tidak terlalu rekomen saham BUMN, terutama untuk batu barang? Karena masih banyak emitting lain, opsi lain yang lebih menarik gitu loh. PT BA gini, kalau untuk saham batu barang, mereka sangat generous in giving dividend. Oke, jadi kalian tidak usah worry kalau kalian beli di harga yang murah, karena dividend return mereka sangat tinggi. Oke, kalau kita ngomong 3 tahun nih, let's say dari tahun 2022 ya, jadi batu barang itu kan mulai boomingnya di tahun 2021 akhir. Kalau kalian pegang saham PT BA selama 3-4 tahun, kalian tidak akan rugi. Kenapa? Karena dividend return mereka juga udah nutup untuk kalian punya modal. Jadi, tinggal tunggu capital game-nya aja kapan. Nah, kalau kalian nanya PT BA, tadi pertanyaannya apa? Jangan nanya naik kapitian. Rebound-nya, rebound-nya kapan? Kira-kira nih, dari garis kali ya, dari teknikalnya kali ya, gue Lisa ya. PT BA itu baru rilis, mereka punya laporan keuangan first half ya, Juni kemarin. Yang di mana laporan keuangannya kalau di compare dengan mereka punya peers, itu kurang bagus. Makanya mereka sempat dipanish akhir Juni itu kemarin, dipanish harga turun dari 3.800 ke harga 2.900an ya sekarang ya, which is very-very low nowadays. Jadi, untuk sementara, until the third quarter result coming, mereka akan stay in that level for quite some time sih. Karena tidak ada news yang baik dari PT BA, other than the bad news yang sudah beredar dari tahun lalu. Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang rebound, apakah ini cocok untuk jangka panjang, sepertinya bukan pilihan yang tepat untuk BUMN, karena pergerakannya sangat fluktuatif ya, Ibu Lisa ya? Betul. BUMN cenderung lebih, lemot daripada emiten yang private. Oke, baik. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya mengenai PGEO nih, ada pertanyaan dari Ed Suhani Tija. Apakah masih bisa terus naik lagi atau pergerakannya fluktuatif saat ini wet and see dulu? PGEO itu sekarang lagi naik daun karena maraknya carbon trading ya. Jadi memang momentum mereka ini sekarang mereka sedang naik daun dan sedang dipucuk nih teman-teman. Jadi kalau mau tanya, berani masuk gak kak? Atau boleh? Atau tidak? Untuk kalian yang scalper yang berani mengambil resiko dengan mengambil keuntungan less than 10%, boleh dikonsider sih. Maksudnya momentum is there, emiten ini juga in the bullish moment gitu. Oke, baik. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi dari Sobat Investor mengenai sektor pemilu nih. dari ed.erika.paramita. Menjelang pemilu saham sektor apa yang bisa mulai di koleksi ini, Ibu? Pemilu. Waduh. Jadi kalau berbau-bau politik sebaiknya kita kurangin sedikit ya mungkin kebicaraan. Oke, Ibu. Lebih di politik kurang enak sih. Nanti disangka saya pilih siapa kan. Kalau misalnya mungkin sektor-sektor seperti konsum itu terpengaruh enggak karena adanya pemilu ini gitu? Ah, oke. Iya, betul. Kenapa sektor konsumer juga naik ya? Itu juga mungkin karena pemilu is one part tapi lebih ke arah bisa selesai COVID. Jadi people are spending longer. Gitu. Kalau pemilu saya rasa mana lebih ke left itu? Ke industri konstruksi menurut saya. Yang akan mengandungi yang saat ini sedang tidur ya. saat ini sedang tidur dan tinggal tunggu lagi berkuda-kuda gitu loh. Nanti kalau pemilu sudah ke tepalu less than six months ini ya. Bulan Februari kan ya. Jadi kelihatannya boleh dipantau sektor konstruksi terutama semen-semenan yang sudah add the very strong support saat ini. Oke, baiknya Sobat Investor boleh ini dipantau dilihat dulu untuk sektor konstruksi mana yang siap-siap mau dibeli ini ya Sobat Investor ya. Nah, Ibu Lisa ada pertanyaan selanjutnya dari Edha Fitrido. Kalau misalnya pergerakan BBNI bagaimana? Karena sudah lama sekali sepertinya sideways ini Ibu. BBNI? Tadi kita sudah bahas ya Kak tempat perbankan. Iya. Tapi kalau secara detailnya belum. Oke. BBNI itu akan split rumorsnya. tapi detailnya kapan saya masih belum terlalu yakin 9 Oktober Oh, 9 Oktober 2023 mereka akan melakukan stock split nih. Kalau menurut teman-teman saya kelihatannya untuk naik lagi di genjot sudah cukup itu ya ngos-ngosan juga ya mereka ya. Jadi sudah lama banget untuk sideways-nya. bener-bener malah sudah cukup naik ini sudah menyentuh di level 9.600 kemarin antisipasi corporate action untuk stock split. Jadi yang sudah punya BBNI dan sudah bisa cuan happy cuan kalau yang belum boleh dilirik saham yang lain. Oke baik kemarin yang ambil BBNI waktu COVID lagi turun-turunnya itu aduh enak banget itu sekarang mungkin ya. BMRI juga ini semuanya luar biasa tuh banget. Iya kalau BMRI seperti yang baru stock split ya ibu ya kalau BCS sebenarnya juga baru tapi udah mau lewat 10 ribu lagi itu aduh ini gimana nih kacau sekali. Bagus dong kak makanya jadi jangan lupa kalau ada koreksi jangan takut gitu loh apalagi saham-saham yang bagus. Oke baik ibu ini ada the last question dari Sobat Investor dari Ed Fahri saham Bian bu pergerakannya bagaimana apakah akan menyentuh lagi nih 20 ribu setelah stock split? Wah Bian ini saham-saham favorit juga ini favorit tapi kayaknya favorit hanya di bibir nih kak kalau untuk eksekutor saya rasa jarang nih Bian saham mahal soalnya ada iya Bian itu kan relasi dengan industri apa namanya batubara juga ya wow mereka punya volume bit over juga sangat tipis ya jadi ini mirip-mirip kayak yang saya tadi mention saham-saham yang biasanya bit overnya tipis itu di pasar sudah dikit jadi kalau kalian mau follow the flow begitu ya mungkin masih bisa cuman ya again dibatasi exposure kalian untuk saham-saham seperti ini selamat menikmati